Mau borong? Kalau benar kau yang membayar semua makanan kami, uangnya bisa kau ambil kembali ke pemilik rumah makan tersebut. Kami sudah membayarnya sendiri. Lain hari, kalian bisa menggunakan lagi untuk makan di sini. Tapi kali ini, jangan menolak saya untuk membelikan kain-kain ini. Terima kasih. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Semuanya bagus. Tolong kain-kainnya, Bu. Baik, Tuan. Hari sudah mulai gelap. Kalian perlu istirahat. Duh, rindu ranjang nih. Rasanya untuk gadis cantik kamu, tidak pantas untuk menginap di penginapan. Terima kasih. Tapi kami lebih suka tidur di penginapan. Min, Jok, bawa kain-kain ini ke penginapan. Semoga kalian berdua betah tinggal di penginapan ini. Terima kasih. Saya mohon pamit. Bagaimana? Cocok? Kalau tidak, kita cari yang lain lagi. Buat apa kau ikuti kami? Ini sekedar sopan santun untuk menjaga seorang wanita. Sepertinya kalian sudah menemukan tempat penginapan yang cocok. Baiklah kalau begitu. Saya pamit dulu. Pria itu pasti korban selanjutnya. Selalu saja orang-orang kaya. Takkan ku biarkan dia lolos sebelum aku membalas kematian adikku Sumira. Ya. Kalian pasti orang Paloman, kan? Kalian sepertinya kenal betul dengan perempuan jalan itu. Lasmini, Lasmini. Itu kain mau diapakan? Kita berikan saja pada orang yang lebih berhak. Aku kan juga berhak. Kenapa kalian aku aja kemari? Kita sama-sama menyimpan dendam pada Lasmini. Perempuan jalan dan perebut suami orang. Jangan berbelit-belit. Ayo katakan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Banyak sekali. Yang penting kita harus dapat bekerja sama. Kerja sama macam apa? Saya tak mau. Saya juga sebentar. Sebentar. Semuanya kebahagiaan. Sebentar ya. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini. Sama-sama. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pulang. Lain kali aku akan datang lagi ke sini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik sekali. Kasian sekali mereka. Yang ku herankan, mengapa tidak ada perhatian sama sekali dari Kanjik Adipati? Yang paling tidak mempekerjakan mereka. Atau mungkin apa saja lah supaya mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka, para pejabat, sibuk sendiri kali ya? Iya. Seperti Kisnawa. Uangnya berlimpah. Kekayaannya minta ampun. Hmm. Dengan mudah dia bisa membeli apa saja. Yang harganya selangit. Hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di sisi lain, rakyatnya menderita. Tolong bereskan kain-kain ini. Dan bawa pulang ke rumah. Baik. Lasmini. Aku sebel bergerak deh. Apa itu? Aku senang betul berbuat baik untuk rakyat. Wah, celaka. Kali ini kamu mesti lari. Apa itu artinya? Lari itu ya kabur. Mereka banyak sekali. Jangan cemas. Aku biasa menghadapi musuh yang jumlahnya banyak. Hahaha. Lucu. Kau benar-benar lucu. Kalian siapa? Dan mau apa? Kau yang namanya pendekar gunung lau bukan? Cantik juga. Aku sekundum bunga. Kembang gunung lau. Kau ingin jadi pemimpin? Pemimpin apa? Pemimpin berandau. Iya. Aku memang ingin jadi pemimpin berandau. Untuk membasmi kalian semua sampai ke akar-akarnya. Bangsat! Kau belum tahu siapa aku. Kijalanta. Si cakar iblis dari pesisir utara. Mau cakar iblis? Atau cakar ayam? Lekas berlutut di hadapanku. Kalau kau ingin kuampuni. Setan alas. Kau benar-benar minta mati. Bagaimana kita? Kita lanjut? Atau kita akhiri saja sampai di sini? Kalau kau takut, tak apa. Aku juga tak mau memperpanjang masalah ini. Aku ingin pulang. Keparat! Berani kau bilang begitu pada aku? Kau pikir siapa dirimu? Dari tadi kan aku sudah bilang. Aku sekuntum bunga yang berjulung kembang gunung lau. Kau pasti kenal Dewi Kamari. Yang mengobrak-abrik pesisir utara. Sehingga gurumu Kirancak lari terbirit-birit. Keparat! Kalau hari ini aku tidak bisa membunuhmu, guruku akan bangkit dari kuburnya. Sama. Aku juga akan membuatmu menjadi satan gentayangan untuk menyusul gurumu. Keneraka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya kamu jangan mendekati Lasmini. Dari mana ibu tahu saya mendekati Lasmini? Apa yang kamu perbuat di luaran, pasti sampai ke telinga ibu.